Ini semua itu, nah sekarang yang memang menjadi beratas kita fitur untuk kali ini dalam video ini adalah planning Ini saya lihat ada gambar-gambar yang cukup atraktif, yang menarik ya Ya karena ekonomi, sebagai guru ini ekonomi banget enak ya, oh ini lagi bahas APBN Boleh, kita buka satu unit plan yang kita bisa bahas, lihat gambaran besarnya Mungkin ada bloks, 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 nah daripada kita lihat, mungkin kita langsung coba membangun unit plan ya Mungkin, kalau tadi ekonomi, saya guru-guru biologi ya, boleh masuk ke kelas 7 IPA ya Oke, kita coba membangun di kelas 7 IPA Oke, boleh kita mulai ya unit planning Jadi ini mau buat silabus ya kalau di Indonesia ya Betul Di sini sudah ada unit 1 KJ Pansel, jadinya bunyikannya, energi Mungkin kita perlu tambahkan satu lagi tentang antariksa ya, langsung mesta coba Oke, kita tambahkan satu Antariksa ya Bumi dan antariksa Deskripsinya samakan saja Oke Oke Deskripsinya samakan saja Kemudian Standard harus dibentukkan Oke Silahkan dipilih saja Ya Nah, di sini cover Cover ini yang tadi berarti ya Gambar-gambar yang muncul tadi ya Betul Oke, mungkin kita pakai unsplash ya di sini ya Ya Mungkin boleh ketik galaxy Radaksi Radaksi Boleh di enter Kita akan dapatkan gambar-gambar yang memang sudah seputar bentang bumi dan semesta Jadi tinggal dipilih Pilih salah satu Saya pilih diri nasar Oke Kemudian selanjutnya Nah, ini yang menarik Jadi membuat unit plan atau silabus itu bisa berdiri untuk unit itu saja Untuk subjek itu saja Katakanlah di sini Pak Atau bisa interdiscipline ini multi-subjek Yang memang membahas ini Sehingga nantinya saya bisa share ke guru-guru lain Yang memang ada di mata pelajaran lain tersebut Untuk bersama-sama bahas satu unit Dimana penilaiannya pun nanti bisa secara operatif Boleh next mungkin kita Untuk kali ini kita coba mungkin yang single ya Nah ini bagaimana Nah, kalau kita bangun unit plan itu kita perlu menentukan terlebih dahulu Pak Templatenya Template dari unit plan yang kita mau gunakan itu seperti apa Mungkin kita pilih salah satu dulu Oke, saya coba template unit SMP ya Oke Ya, di sini adalah Ini yang tadi yang mereka bilang Oke, mungkin boleh ke Joshua Ada yang ke Joshua Ya, ada Oke Buntuk subjek Langsung Nah, di bawah sudah ada unit plan Masuk dan kita mulailah mengedit Nah, di sini Yang menariknya Guru tinggal memilih Komponen-komponen yang sudah ditentukan Melihat Bahkan mau menambahkan Mengisi Deskripsi yang lainnya Entahkah sumber belajar Kalau kita lihat di sini Kenapa unit plan nya Belum ada sumber belajar Berarti memang harus dibuat Sebuah komponen yang namanya sumber belajar Media ajar Dan lain sebagainya Boleh kita pilih pertama ya Nah ini Profil mana yang mau kita capai Waktu kita berbicara bumi dan nantariksa Silahkan His, di pilih aja Ini juga butir tentang akal beragama Dan kolaborasi Dan bergotong royong Boleh, selanjutnya Menentukan standarnya Oke Adakah di situ bicara tentang bumi Kelas 7 Agar bahasa tata surya Ya, betul Jadi Guru berapa dikasih gambaran yang besar sekali Memang terlihat, wah Semua langsung muncul Karena kita sedang mengajar di satu kelas tersebut Dengan subjek tersebut Jadi tidak perlu kita dapat gambaran yang utuh Dan kita bisa memilih yang mana yang mau kita capai Kita juga bisa memilih kurikur mentinya Kurikur mentinya Kurikur mentinya semua Bisa lihat Kita pun bisa kasih komen di bawah ya Belum Oke Boleh submit Karena ini Fungsinya nanti kalau komen Kalau tadi gak Kalau ada kolaborator Tentukan kita harus tahu nih Kenapa memilih ini Kenapa ini Jadi bisa sambil langsung komen di situ Hmm Oke Bagian-bagian lainnya juga Sebenarnya sama ya Teruskan aja Kalau sudah Itu sudah jadi dong berarti silahus Oh Ya sudah jadi 3 litri Tapi kita belum menambahkan Penilaian nih Gimana Oke Terima kasih Oke